Mencoba pendekatan dengan medis sehingga kita bisa yakin betul posisi mana yang menyebabkan kita sakit. Perkenalkan, nama saya Saroyo Utomo. Saya tinggal di Bekasi Barat. Pertama kali saya merasakan sakit yang di badan saya adalah pada saat awal bulan puasa tahun ini. Nah itu rasanya dibokong itu di sebelah kiri sampai dengan betis kemudian jempol kaki kiri itu terasa nyeri sekali. Dan kalau berdiri itu seperti bokong itu rasanya ada gigitan di otot gitu. Jadi itu membuat saya sakitnya sampai kepala lah rasanya kalau udah seperti itu. Kemudian saya coba datang ke dokter Syaraf. Dokter Syaraf menganjurkan untuk dilakukan fisioterapi. Kemudian di setelah fisioterapi saya juga melakukan olahraga renang. Tidak terlalu signifikan rasa sakitnya berkurang. Malah di waktu-waktu tertentu membuat saya itu tidak bisa tidur sama sekali di waktu malam. Melakukan MRI dan ronsen di posisi yang sakit. Nah dari situ saya baru mendapatkan bahwa ternyata saya mengalami sakit di Syaraf pada posisi L5. Nah waktu itu dokter Syaraf juga sudah menjelaskan bahwa ada tonjolan yang menekan Syaraf saya di posisi L5. Sehingga itu yang menyebabkan rasa sakit itu mulai dari bokong sampai ke jempol kaki kiri. Nah di tengah kebingungan saya atas usaha yang sudah dilakukan dan upaya-upaya yang sudah dijalankan secara rutin. Akhirnya saya coba mencari informasi tambahan lainnya. Waktu itu saya di rumah, saya buka Youtube, saya coba cari referensi lain dari video tersebut. Ternyata teknologi endoskopi PSLD ini sudah masuk di Indonesia cukup lama beberapa tahun ini. Dan itu ternyata menggantikan fungsi operasi konvensional yang buat kita yang mungkin awam itu sangat menakutkan ya ketika bicara operasi konvensional di Syaraf itu. Yang kebayang adalah kita akan dibuat biosnya total, lalu alat-alat kedokteran yang begitu menakutkan melakukan operasi di tubuh kita. Nah itu ternyata gambaran itu tidak saya dapatkan di teknologi endoskopi PSLD. Kemudian setelah mengetahui adanya informasi tersebut, tidak beberapa lama di hari esoknya, saya langsung datangi rumah sakit Lamina yang ada di Mampang ini. Dan saya Alhamdulillah bisa bertemu dengan dokter Mahdian. Nah kemudian setelah itu kami membuat janji dengan dokter, dengan tim rumah sakit Lamina yang saya sangat berterima kasih. Karena para dokter dan para staff yang ada di rumah sakit ini sangat-sangat informatif menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana secara administratif dan secara teknis tindakan itu dilakukan. Tidak lama, kurang lebih dalam waktu 6 jam semenjak saya membuat jadwal, maka sudah terbit administratif yang menjamin bahwa operasi ini bisa dilakukan dengan cepat. Sekali lagi saya sangat berterima kasih juga kepada kantor dan kepada asuransi Ramayana yang telah dengan cepat memproses klaim yang diajukan oleh saya terhadap rumah sakit. Kalau saya ditanya bagaimana pendapat dan pesan-pesan kepada kita semua, ketika ada keluhan yang sama di syaraf tulang belakang ataupun di syaraf kita, saya memang menyarankan mencoba pendekatan dengan medis sehingga kita bisa yakin betul posisi mana yang menyebabkan kita sakit. Dan dari situ nanti silahkan pilihannya ada pada kita, tapi minimal kita sudah mengetahui dengan yakin posisi sakit kita di mana. Kemudian kita bisa mendapatkan jawaban untuk penyembuhan baik secara medis maupun alternatif lainnya. Terima kasih telah menonton!